Jilid 14. Tampak Chow Lem Chiang Bun Jin Lu Do Bi Dan Lo Sem Tai sedang berdiri di kejauhan dengan terlonjong. Tidak jauh di sebelah kanan Lingkoh berdiri dengan cengar-cengir bangga. Di sebelah kiri terlihat pula Tian Ki Mokun Ki Kong Denit Ting Ketua dari Sip Cho Ayakun Si Rasulungu sedang bertempur sengit melawan Ban Li Bu Denit Lun Bingguat. Serangan Ki Ho Amat Culas, kepandainya memang hebat, dengan satu melawan dua ia masih bermain dengan santai malah balas mendesak lawan hingga kerepotan seperti badut melucu belaka begitu Gou He Chi Ha E G muncul Ban Li Se. Gerak berteriak, Ho Sio Tua. Kau terlambat datang sedetik lagi, kami berdua sudah tidak kuat bertahan lagi genduk cilik ujar Gou He Chi Heng kepada Lingkoh harap kau melelahkan diri menggebah pergi cecungguk iblis ini Lingkoh mengiakan terus tampil ke depan. Agaknya Ki Ho tahu kelihayannya, seraya bersuitia bahwa si Rasulungu lari terbirik-birit. Lekas Lububi maju memapak serta bersoja kepada Kuan San Buat, katanya, Lingkoh. Lo Siu, sudah jangan cerewet lagi tukas Ban Li Bu In sambil terngangah, lekas tarik mudur semua anak buahmu serta bongkar semua bahan peledak yang kalian pendam. Kalau terlambat kita hancur lebur Lububi menjadi sanksi, lekas Kuan San Buat menimbrung silahkan Chiang Bun Jin keluarkan perintah, duduk. Perkaranya nanti ku jelaskan lebih lanjut ya lebih cepat lebih baik, selagau Hei. Meski Lolap sudah minta bantuan orang untuk merintangi segala sepak terjang para iblis itu, tapi kalau Chiang Bun Jin atau Bentrok dengan bala bantuanku ini, terpaksa Lububi membawa Lo Semtai. Kata Ban Li Bu In kepada Kuan San Buat, anak muda tidak kuduga kau mengatur sedemikian rapihnya. Untung Ho Siu Tua mengetahui segala rencanamu ini, kalau tidak kita bakal terkubur di atas gunung. Kera bagaimana kau gunakan Kera yang buntu begini merah buka Kuan San Buat, sahutnya sebelum aku naik ke atas gunung, aku belum paham benar akan seluk-beluk Liong HWA-HWA karena ku papari banyak anggota dari Liong HWA-HWA berdiri para gembong-gembong iblis, buaya darat serta gembong-gembong penjahat lainnya. Kau sendiri pun di atas gunung, apakah kau tidak takut terkubur bersama mereka? Sengak Ban Li Bu In. Kita dapat memberantas kejahatan bagi umat manusia, tidak perlu saya adu jiwa sendiri. Soalnya kalian tokoh-tokoh silat lihai dan berkepandaian tinggi, hanya jalan yang kutempuh inilah satu-satunya care untuk memberantas gembong-gembong iblis itu, demikian ujar Kuan San Buat dengan sikap kering. Gou He Chi Heng tertawa, karanya, sekarang silahkan buang panah peledak tanda bahaya yang kau simpan dalam lengan bajumu, meski rencana kerjamu amar rahasia, namun mana bisa mengelabdobi anak buah Tian Kimokun, untuk lolap mendapat bisikan, kalau dedak bahan peledak yang kau sebar di empat penjuru itu, terbalik akan mereka gunakan untuk menjebak kita. Orang gagah yang tinggal di atas gunung bakal ajal semua, seluruh jagad akan dikuasai gembong-gembong iblis yang bersih maharaja merah pada muka Kuan San Buat, mulutnya terkancing rapat. Kuan Kong Cu Lingkoh menindrung. Gurumu pun mungkin berada di atas gunung apakah kau tidak khawatir beliau ikut menjadi korban dari ledakan hebat itu berdasar pengertianku semula terhadap Liong Hwa Hwa Hwa, sebagai organisasi sesat, maka aku siap melaksanakan rencana aku itu dengan segala tekat dan resiko. Tidak sudah si Heng terangkan lagi, ujar Gohei, maksud baikmu memang harus dipuji. Kalau Liong Hwa 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 seperti dugaanmu, sekali meledak seluruhnya bakal hancur lebur, dunia selanjutnya bakal aman tentram dan sentosa, meski yang tidak berdosa ikut cedera. Umpamanya juga setimpal agaknya Losiansu dapat menyelansanubariku ujar Kuan San Buat bersuja. Tekatmu memang baik, cuma caramu yang kurang dapat dihangai, malah terlalu berbahaya, dan lagi kau mengerahkan. Tenaga begitu banyak sehingga menyolok metu dan membocorkan rahasia. Begitu kau tiba di atas gunung Tihousu dan membekuk seluruh anak buahmu yang kau pendam itu, malah menggunakan bahan peledak yang sudah tersedia itu berbalik hendak menghadapi kita beramai, sungguh sesal dan gegetun lagi Kuan San Buat dibuatnya. Katanya Wampul harus mengakui kesalahan ini, untung Losiansu cukup cermat dan bisa bertindak cepat lagi, sehingga kesalahan besar ini bisa terhindar, urusan tidak perlu diperbincangkan lagi, masih ada tugas lain yang lebih penting. Kawan-kawan tua harap naik ke gunung tunggu di sana sementara waktu, harap sampaikan pula pada sahabat lainnya supaya melegakan hati. Tiga hari lagi bila Cialing Im meluruk datang lolap sudah punya kera mengatasi mereka setias Banli dan Itlun saling pandang dengan bimbang, namun tanpa bicara mereka terus putar tubuh tinggal pergi. Sementara sambil berdiri menjubelek hati Kuan San Buat dirundung berbagai pertanyaan yang tidak habis dimengerti, entah apa pula yang hendak dilakukan oleh wasio tua yang serba misterius ini sikap lingkoh serius, cepat ia putar tubuh jalan depan dengan rasa heran Kuan San Buat mengintil di belakang, kira-kira satu li kemudian tibalah mereka di pinggir sungai Tiang Kang, dari semak alang-alang lingkoh menyeret sebuah sampan kecil terus lompat ke atasnya pegang dayung sudah siap untuk berangkat, segera Gauhei merangkap tangan bersoja bersabda, si Heng silahkan naik ke sampan, dua hari lagi lolap akan tunggu kedatanganmu di tempat ini pula Loh Sian Su tanya Kuan San Buat bingung, kau tidak ikut. Tanda petik, lolap tiada jodoh. Di sebelah depan tentu ada orang menyambut kedatanganmu, si Heng memikul tugas berat, Kuharap kau dapat menjak diri, dengan bingung dan heran Kuan San Buat melompat ke atas sampan, cepat lingkoh kerjakan dayungnya, sampan kecil itu laju dengan pesatnya menerjang gelombang sungai Tiang Kang yang besar. Kuan San Buat bertanya, Adik Cilik, apa yang terjadi? Kemana pula kami hendak pergi? Lingkoh tertawa cekikikan sambil mengerjakan dayungnya lebih cepat lagi tanpa suara. Kira-kira satu jam kemudian, maghrib sudah menjelang, mendadak lingkoh membelokan sampannya ke arah tepi, sekilas pandangan daerah ini semak melukar melulu, daun welingik tumbuh subur setinggi manusia, menutupi sebuah jalan kecil yang berliku-liku. Sampai di sini tiba-tiba lingkoh menjura dengan laku hormat katanya hamba hanya bisa mengantar sampai di sini, silakan Kongcu maju lebih lanjut lewat jalan kecil ini di depan akan kau temukan sesuatu. Dua hari lagi hamba akan menunggu di tempat ini menyambut Kongcu. Selamat bertemu lalu ia putar haluan sekejap saja sampan sudah menghilang di bawah arus sungai yang deras. Seorang diri keansan buat terlongong di pinggir sungai yang sunyi senyap, sekian lama ia bingung dan hambar, sebab pengalaman hidupnya semakin lama semakin aneh dan sulit dipercaya, dengan segala jerih payah akhirnya ia membongkar seluk-beluk liong HWA-HWA yang serba misterius itu, kini dia dipermainkan oleh HWA-HWA yang serba misterius, lingkoh yang nakal dan pintar itu membawanya ke tempat yang asing dan semak tak belukar begitu, mulailah ia memasuki suatu persoalan yang serba rahasia lagi. Tempat apakah ini? Siapa yang menetap di tempat terasing ini? Sudah tentu sia-sia pertanyaan ini, karena tiada orang yang memberi jawaban. Ada satu kepastian yang tidak bisa dibantah lagi, Yairu tiga hari yang akan datang siulocun sia-sia lingim bakal meluruk datang beserta seluruh bergundalnya untuk merebut kekuatan yang sudah ludes di puncak sin lihang, kedatangannya itu laksana airbah yang sangat sulit dibendung, dan agaknya tiada seorang pun yang nampu mengendalikan serbuan besar ini. Gou He Chi Heng Belang punya pegangan yang cukup diandalkan, Kepercayaan ini tergantung pada diriku, akulah yang bakal dijadikan tameng atau bendungan untuk menahan arus besar itu. Dapatkah kekuatanku menahan serbuan sia lingim itu? Sudah tentu tidak mungkin. Pertempuran di depan gunung gihai tiahit sia lingim tidak pandang diriku sebelah matanya, memandang rendah itulah kacat yang terbesar sehingga diaku kelabui. Bila bentrok lagi untuk kedua kalinya tentu sulit memperoleh kesempatan sebaik itu. Sudah tentu Gou He Chi Heng juga maklum akan hal ini, namun ia masih meletakkan harapan satu-satunya pada dirinya, malah sekarang dirinya diantar ke tempat ini, seperti dia tahu dirinya bakal menemukan sesuatu yang berhanga di sini. Pertemuan macam apakah? Siapapun tidak akan mungkin, dalam jangka tiga hari mengembleng diriku berlipat ganda, mencapai setingkat atau unggul dari cilingin, meski hatinya diundung berbagai pertanyaan yang sulit dijawab, namun kakinya tidak berhenti melangkah, menyusuri jalan kecil yang sudah belukar itu ia terus maju ke depan menyebab pohon yang tumbuh subur. Jalan kecil ini benar-benar sudah belukar, agaknya hutan ini sudah lama tidak diinjak manusia, beberapa kali ia kesasar, keadaan memang seperti sebuah jalanan, namun setelah diselusuri baru, dia tahu jalan itu menuju ke lubang binatang kecil, seperti kelenci atau musang yang kaget dan lari seraburan menyembunyikan diri. Terpaksa ia kembali ke tempat semula-mulai lagi mencari jalan yang tepat. Malah setelah pulang pergi bolak-balik ia menyadari akan kesalahannya, sebab setiap kali ia menuju ke jalanan yang salah dihadapinya lantas dihadang gumpulan kabut tebal dan tidak mungkin maju lebih lanjut. Lambat laun ia baru menyadari bahwa semak tak belukar yang dihadapi ini bukan semak tak belukar biasa, jelas di dalam semak tak belukar ini diatur semacam barisan yang dapat menyesatkan padangan orang. Di antara setian banyak jalan-jalan itu hanya satu yang benar, jalan lurus yang benar ini baru ia dapat melepas pandangannya yang terang-benerang dan melalui jalan lurus yang benar ini pula dia bisa tiba di satu tempat. Karena ia menginsafi akan kelihayan barisan itu, maka setiap kali ia masuk ke jalan sesat dan sebelum terlanjut lekas mundur balik ke tempat semula sehingga ia tidak terjebak dan mati kutu di tengah barisan. Setelah mengalami kesalahan langkah berulang kali, lama-kelamaan tersimpul oleh Kuan San Huat Kher pemecahannya, terabah olehnya sebuah jalan yang tepat untuk mengatasi segala kesesatan itu. Setiap kali ia menghadapi jalan sesat yang membingungkan, setiap kali kepala ia memutar dan menyelusuri jalan sebelah pinggir kanan dan itulah jalan lurus yang benar, begitulah jalan punya jalan ia tidak terpengaruh lagi akan keajaiban barisan yang menyesatkan itu, akhirnya dengan leluasa ia menyelusuri jalanan yang dia harus tempuh. Entah berapa lama ia menghabiskan waktu, di ufuk timur sudah menunjukkan setitik sinar terang, air rembun sudah membasah kuyuk seluruh pakaiannya, baru dia lolos dari semak belukar yang menyesatkan itu dan berdiri di atas sebuah lereng bukit yang rendah. Selayang pandang. Menjelajah, seketika ia terbelalak dan berjingkrak kaget, napas pun seperti sulit ditarik. Dari cahaya pagi yang menerangi jalan raya ini, di kejauhan sana ia melihat tempat di mana kemarin petang mendarat, jarak dengan tempatnya berdiri ini cuma satu li lebih, damparan ombak di sungai terdengar jelas olehnya. Jadi semalam suntuk aku menggerayangi dalam semak belukar ini tidak lebih hanya tiga-empat bau saja. Semak belukar sekecil ini menghabiskan waktu semalam suntuk, naga-naganya orang yang menciptakan barisan ini amat lihai, sungguh tidak bisa diukur betapa hebat daya ciptanya. Untung secara serampangan aku bisa menembus barisan yang menyesatkan itu. Setelah terlonggong sejenak, ia melanjutkan ke sebelah depan. Pandangan di depan berganti rupa dan bentuknya pula. Kelompok demi kelompok tanaman kembang seruni sedang mekar semerbak dan subur sekali, beraneka warna lagi bulan sembilan memang musim kembang seruni mekar. Pandangan di depan matlah tidak perlu dibikin heran. Dari deretan kelompok kembang-kembang PTU mengalir air jernih dalam sebuah anak sungai yang bening, sepanjang sungai pohon itu berbaris meliuk dahan dengan lambayan daunnya yang lemah gemulai, melepas pandang ke sebelah depan, di sana keadaan lebih menakjubkan. Begitu takjub keansan buat menghadap keadaan di depan matanya sampai ia lupa diri dan mulut pun ternganga lebar, perasaan menjadi nyaman dan lega. Entah berapa lama ia terlonggong, akhirnya ia menghela nafas, ujarnya tempat bagus, dan menetap di tempat seindah ini sungguh hidup laksana dewata. Sekonyong-konyong didengarnya suara perempuan berkata angan-angan bocah ini ternyata sama dengan kau lalu disambung oleh suara laki-laki berkata, keparat ini terlalu tebal diliputi hawa membunuh dan nafsu asmara, tidak setimpal dia menetap di tempat macam ini, suara perempuan itu masih asing bagi pendengaran keansan buat, tapi suara laki-laki itu membuat hatinya seperti terpukul godam, itulah suara gulunya yang berbudi, toko bing yang selalu dikenangkannya. Sambil berlinang air mata, suara keansan buat gemetar, teriaknya, suhu, dimanakah kau, percakapan mereka kedengarannya dekat, kemana keansan buat sudah mencari ubek-ubekan tidak menemukan jejak atau bayangannya, saking gugup ia terus berlutup dan berseru sambil sesengguhkan, suhu tecu kangen benar terhadap kau orang tua, mengapa tidak memberi kesempatan bagi tecu untuk menghadap padamu. Cukup lama ia menangis, namun sekelilingnya masih sepi. Entah berapa lama kemudian akhirnya terdengar pula suara perempuan itu berkata, sudah jangan kau permainkan dia, lihat betapa kasihannya biarkan saja terdengar sahutan toko bing, bocah itu perlu diajar adat kalau tidak siapa kelak yang mampu mengendalikan dia, kau tidak perlu banyak mulut. Perangai mu dulu lebih jelek dari dia, hanya selama dia dapat memecahkan kiuganto amitin, ini bukti bahwa dia lebih kuat dari kau. Dan lagi dia sudah letih semalaman, lahir dan batin sudah diperas habis-habisan, kalau terlambat istirahat bila diserang penyakit tentu runyam akibatnya. Yang tingkah selalu tergesa-gesa, coba lihat hatimu masih kamaruk kerinduan duniawi halangan besar yang harus kita hadapi. Kuduga sulit ditembus kalau memang sudah dekat tentu segera dapat kita hadapi, aku sendiri sudah jemu dan pasrah nasib saja. Seiring dengan perkataan ini, pandangan keansan buat seperti kabur, di atas batu di pinggir kali sebelah sana entah kapan tahu-tahu duduk dua orang dengan angkernya yang perempuan cantik, rupawan laksana beda dari, laki-lakinya kering dan gagah seperti. Tersipu-sipu keansan buat memburu maju menjatuhkan diri berlutut, serunya haru suhu, mendadak pandangan mata menjadi gelap hampir saja ia jatuh semaput. Cepat perampuan itu mengebaskan lengan bajunya mengangkat pundaknya, katanya tertawa nak, jangan hanyut oleh perasaan, tuntun hawa muri ke dalam pusar, terasa oleh keansan buat kebasan lengan baju orang mengandung tenaga kuat yang menahan gejolak hawa dalam dadanya, cepat ia menggiring tenaga dari luar yang merembes masuk terus berputar sehaluan di seluruh badan, akhirnya kembali ke dalam pusat, sekuat tenaga ia mengendalikan perasaan hatinya hingga tenang kembali. Pelan-pelan Toko Bing berdiri, ujarnya Hiyang Ting, kau tergesa-gesa lagi lewetang harus dilatih secara tekun dan makan waktu, hasil yang diperoleh tanpa bekerja ini, hanya akan mencelakakan dia belaka, banyak sekali persoalan yang harus kuminta bantuannya. Sudah kau tidak usah turut campur melihat guru sehat walafiat tidak kurang suatu apa, gagah serta jauh lebih matang, sungguh hati keansan buat girang bukan main, baru saja ia hendak buka mulut, didengarnya Toko Bing sudah membentak dengan ketus, binatang. Lim, Si Ancu sudah menganugerahi bekal kepadamu, Masih kau melantur kemana lagi tercekat hati keansan buat, lekas ya hilangkan pikiran tetek bengek, memusatkan semangat serta menyalurkan hawa digabung dengan tenaga lunak yang merembes dari luar, kejap lain, terasa segulung hawa hangat mengulung-gulung menyusup ke segala badan dan urat nadinya, perasaan hati pun terasa sangat segar dan sejuk, tidak lama kemudian tiba-tiba Toko Bing mengulur sebelah tangannya mendorong lengan baju yang menempel di pundak koan san buat, katanya, sudah cukup. Kalau dilanjutkan apa kau tidak suka hidup lagi perempuan itu menarik lengan bajunya, mukanya lesu seperti keletihan, katanya menghela apas pelan-pelan, kau memang suka ngaku sendiri? Dengan badan segar dan semangat bergeirah lekas koan san buat menyembah kepada gurunya, siapanya, suhu. Tecu, dengan sikap kering Toko Bing berkata tak perlu banyak adat lagi, ucapkan terima kasih kepada si Ancu, untuk kau dia sudah mengeluarkan pengorbanan besar koan san buat menggeser badannya menyembah pula kepada perempuan itu, lekas perempuan itu memapahnya bangun seraya berkata tertawa, sudah, sudah. Lekas bangun, jangan kau hiraukan ucapan gurumu, tapi koan san buat menyembah sekali baru bangkit berdiri, perempuan itu berkata tersenyum nak. Kau lebih baik dari apa yang pernah kami bayangkan. Mari duduk di sini, kukirakah sudah tahu siapa aku ini bukan koan san buat menyahut sambil soja, tecu sudah dengar cerita li si Ancu, kau adalah, aku adalah linghi yang ting tukasnya perempuan itu tersenyum, perkelahianmu melawan Chia Ling Im benar-benar mengagumkan ilmu sadar serta kepandayan otak sama bagusnya, maka segera aku membantu, koan san buat unjuk rasa bingung dan tak mengerti. Lekas linghi yang ting menjelaskan tidak tahu. Aku tahu Chia Ling Im terlalu liar dan sulit ditunduk, mana mungkin aku bisa membiarkan li si Anhang menempuh bahaya. Untuklah kesulitan itu dapat kau tanggulangi dengan baik sehingga kami tak perlu unjukkan diri, baru sekarang koan san kuat paham namun masih ada setitik persoalan yang belum dia ketahui, yaitu bahwa bantuan linghi yang ting terhadap dirinya sendiri tadi kelihatannya dia begitu letih, malah menurut gurunya dia sudah berkorban besar bagi dirinya entah. Agaknya toko bingung cepat merabah jalan pikirannya ini, dengan sikap garang ia berkata Lin Sian Chu menggunakan NG Ok Shin Kang, menyalurkan tenaga dalam yang dilatih selama 20 tahun ke dalam tubuhmu, dengan rasa haru lekas koan san buat berkata, terima kasih Sian Chu, begitu baik kau menyempurnakan diriku, ai, jangan sungkan, tindakanku ini ada maksudnya loh. Karena apa yang akan ku minta terhadap kau teramat banyak toko bingung menjeleng kepala, ujarnya kau serahkan kepadanya saja, kenapa memberi imbalan dan kebaikan segala, koan san buat berkata, perintah apapun silakan Sian Chu beritahu kepadaku, saya umpama harus berkorban jiwapun tecu akan melaksanakan dengan senang hati, kenapa harus mengorbankan tenaga sendiri, ah, bagaimana, bocah keparat ini tidak mau terima kebaikanmu bukan selatoko bingung tertawa. Sekali-kali tecu tiada maksud demikian, cepat koan san buat menambahkan. Lin Hyang Ting mengulapkan tangan, katanya Uiho, jangan kau campur bicara, kau tahu untuk apa aku salurkan lekanku kepadanya. Bukankah karena Chia Ling Im dan kamrat-kamratnya? Bukan care untuk menghadapi si Lolo, Lolo sudah memberi pesan khusus, tidak perlu aku sendiri yang merepotkan diri lalu ada urusan lain apa lagi? Demi Iyewu apa? Soal itu lagi bukankah sudah betapapun tidak boleh, Uiho, aku mohon kepada kau, hanya inilah satu-satunya permintaanku, jangan kau mohon kepada aku, ujar toko bing sedih, urusan ini aku tidak punya hak memutuskan, meski dia ialah muridku, tapi aku tidak bisa perintahkan dia atau memaksanya untuk menerima, karena ini, aku hanya mohon supaya kau tidak turut campur dan menentang toko bing tenggelam dalam pikirannya, sesaat kemudian baru menjawab, baik, aku tidak akan turut campur, tapi aku harap kau berpikir lebih cermat, jangan nanti kejadian menjadi ruwet dan tiada kesudahannya, bukankah menimbulkan keributan belakap pernyataanmu sudah cukup. Aku biasa mencari kesempatan yang paling tepat untuk mengaturnya dengan sempurna dan rapi keansan buat garuk-garuk kepala keheranan, tanyanya, ada tugas, silakan Siancu perintahkan kepada Tecu, tanda petik, suatu tugas tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran, asal Tecu mampu dan bisa melaksanakan, Tecu tidak akan bikin Siancu kecewa anak muda harus berbicara hati-hati, jangan tergesa-gesa menerima permintaannya, lebih baik kau tanya dulu tugas apa yang harus kau lakukan, Uiho Senggak Ling Heng Ting gugup, tadi kau sudah berjanji tidak akan turut campur. Baik, aku tidak peduli lagi, coba kulihat kera bagaimana kau jelaskan kepada dia Ling Heng Ting tertawa getir, katanya, sebenarnya juga bukan tugas berat, hanya sebuah urusan pribadi, jangan karena urusan pribadi aku mengabaikan kepentingan umum, maka lebih baik dibicarakan kelak saja, sekarang kuajak kau menghadap lolo toko bing manggut-manggut. Dengan heran keansan buat bertanya, siapakah lolo bukankah kau tahu seluk-beluk mengenai persoalan kita tanya Ling Heng Ting. Ling Siancu sudah bercet kita kulitnya saja, tapi belum lengkap seluruhnya ada persoalan apapula yang hendak kau tanyakan? Banyak persoalan, umpamanya kenapa Siancu Dai Suhu mengundurkan diri dari pertemuan besar itu? Kera bagaimana pula menyembunyikan diri di tempat ini? Untuk apapula Go He Chi Bang mengantar aku ke tempat ini? Banyak benar pertanyaanmu, ujar Ling Heng Ting tertawa. Setelah kau bertemu dengan lolo, dengan sendirinya kau akan paham seluruhnya. Ko An San Buat sudah membuka mulut hendak bertanya, Ling Heng Ting sudah bicara lebih lanjut, lolo adalah penghuni atau majikan tempat ini, beliau adalah Sunioku, ibu guru Ko An San Buat menjerit kaget, teriaknya, beliau adalah Oeng Locianwi, masih hidupkah beliau tidak salah? Agaknya Li Sakhang cukup jelas menerangkan kepada kau, Li Siangcu tidak tahu lah Oeng Locianpua masih hidup benar, kecuali aku dan gurumu, tiada orang ketiga yang tahu perihal ini, sungguh sulit dipercaya, bahwa Oeng Locianpua, Toko Bing mengoreksi, katanya kau sebut lolo saja, tidak perlu dengan istilah Ciampua segala, Ko An San Buat mengiakan, katanya, usia lolo tentu sudah hamat lanjut, Ling Heng Ting menjawab, lolo sudah seratus lebih, guruku terburu nafsu ingin menjadi dewa, akhirnya malah celaka dan berumur pendek, sebaliknya lolo yang meninggalkan dunia keramaian, menggunakan kesadaran otak dan kebajikan sanubarinya, memina diri menempuh jalan suci menuju kesempurnaan jiwa, apakah benar manusia bisa menjadi dewa? tanya Ko An San Buat bingung, pertanyaan ini sulit ku jawab, kalau ku jawab benar, jelas aku menipu kau, kalau sebaliknya, padahal keadaan lolo sekarang, tak ubahnya seperti dalam kehidupan kedewaan, jangan kau bikin otaknya butek, timbrung Toko Bing, dewa hanya terdapat dalam dongeng, kehidupan manusia tak ubahnya seperti pelita, kalau minyaknya habis maka pelita, itu pun makin guram dan akhirnya padam sendiri, semakin besarnya lah api pelita minyaknya akan lebih cepat kering, bahwa lolo bisa hidup sampai lanjut melampaui orang biasa, karena beliau paham kalau manusia mensucikan diri dan membina jiwa batinnya, sehingga minyak pelita itu tidak terhambur percuma, tapi cepat atau lambat akhirnya beliau pun akan meninggal jiwa pendapatmu betapapun setingkat lebih hunggul dari aku, jadi menutur urayanmu, berarti kedatangan kami menyembunyikan diri di sini adalah berkelebihan belaka, tiada artinya demikian ujar Lim Hiyang Ting tertawa. Juga bukan begitu saja arti dari ucapanku, kehidupan itu masing-masing mempunyai dasar dan haluan, selama kehidupan, manusia tentu mengejar kesempurnaan sendiri, ada kalanya seseorang hidup sambil merabah-rabah jalan yang harus ditempuhnya, tapi tanpa hasil, terhitung beruntung, sebelum ajal kami menemukan suatu care yang tepat meski penemuan ini agak terlambat, betapapun masih sempat digunakan untuk menikmati kehidupan abadinan suci dan kebahagiaan dan berni begitu lenggang keansan buat mendengar urayan yang mendalam ini, sampai dia terlongong, mendadak toko bing menarik muka, sentaknya melamun apa kau? Setiap orang punya pengalaman hidup sendiri-sendiri punya kera kehidupan masing-masing, yang cocok bagi kami belum tentu cocok untuk kau. Kehidupanmu harus kau tempuh dan aku cari dulu dikangau, berkatalah keansan buat setulus dan jujur hatinya, suhu, tecu berkelana belum terlalu lama, menghadapi kehidupan yang penuh nafsu dan angkara murka bunuh-membunuh melulu sudah cukup jemuh, bila mana suhu mengizinkan, tecu ingin ikut suhu di sini, toko bing mendengus, ujarnya ucapanmu belum setimpal dengan usiamu, masih terlalu pagi kau berkeputusan. Menentukan hidupmu, 20 tahun lagi, kalau kau masih punya pikiran yang sama, akan ku sambut kedatanganmu di tempat ini, tak kala itu kita tidak terikat sebagai guru atau murid, anggap saja sebagai kawan seperjalanan dalam menempuh jalan suci itu, koan san buat sudah membuka mulut, namun Lin Hiyang Ting mendahului berkata dengan halus nak, ucapan gurumu memang benar, pengalaman hidup seperti yang kami alami ini tidak akan bisa diselami oleh orang muda sebaya kau, baru setelah pertengahan umur kau akan mengerti makna yang sebenarnya. Kini bila kau melepas pandang tentu merasa kehidupan di sini teramat tenang dan tentram, rasanya tempat ini sesuai untuk menghabiskan waktu sampai hari tua, namun lama-kelamaan kau akan merasa jemuh dan kau tidak akan bisa menahan sabar lagi aku tidak akan berpikir demikian sahut koan san buat. Toko Bing dan Lin Hiyang Ting hanya tertawa tak bersuara lagi. Dalam keheningan terdengar suara bohi yang nyaring di seberang kali sana. Cepat Lin Hiyang Ting berkata, Tuh Lolo memanggil kami ya, Lolo memberi peringatan, supaya kau tidak banyak bicara, lekas turun ke bawah, kalau terlambat bisa dimaki nanti demikian desak Lin Hiyang Ting. Cepat sekali mereka sudah sampai di pinggir sungai, mereka melesat terbang seperti burung walet, Toko Bing pun ikut melesat ke depan dengan entengnya, baru saja koan san buat bergerak hendak melihat perbuatan mereka didengarnya Toko Bing berkata dengan berteriak, lewat jembatan, kau tidak mampu lompat kemari terlihat oleh koan san buat lebar sungai ini tidak lebih hanya satu setengah tombak, mengandal kekuatan dan kemampuannya sekarang pasti tidak akan terjadi apa-apa. Bukankah Lin Hiyang Ting dan gurunya senaknya melompat keseberang? Maka ia kurang percaya akan peringatan Toko Bing, cepat ia mengempos semangat dan menarik hawa, badan senteng asap melambung ke depan, menurut taksirannya sekali lompat sedikitnya mencapai 5-6 tombak jauhnya, dikala badannya merorot turun dilihatnya dirinya sedang meluncur di tengah sungai. Di saat tubuhnya hampir kecebur ke dalam sungai itulah cepat dia menggentak kedua lengannya serta mengganti napas dua kali, sehingga tubuhnya melejit mumbul kembali satu tombak, sekuat tenaga ia berusaha meluncur ke depan pula, luncuran kedua ini mencapai 2-3 tombak lagi, namun di mana kakinya meluncur tempat berpijaknya masih merupakan sungai yang mengalirkan air bening. Karuan kejutnya bukan kepalang, padahal hawa sudah tidak mungkin diimpos, tenaga pun sudah ludes, tak mungkin melejit ke atas lagi, terpaksa ia menggerakkan kepala, telapak kakinya menutul permukaan air, harapannya menggunakan tenaga tutulan badannya bisa melambung ke depan lebih lanjut. Tapi begitu kakinya menyentuh air, tempat yang dipijak ternyata seperti kosong tak bisa buat menggentakan tenaga, karuan badannya amblas ke bawah, kakinya sudah basah oleh dinginnya air sungai, jelas bahwa kakinya sudah menyentuh air, baru sekarang hatinya menjadi gugup, secara refleks kedua tangannya berhasil meraih sebuah benda besar cepat, ia kerahkan tenaga terus mengangkat badannya ke atas, waktu ia melepas pandang, hampir ia tidak percaya akan kenyataan ini, entah kapan tahu-tahu dihadapannya dihadang sebuah jembatan panjang, sementara kedua tangannya berpegangan kencang pada datong gak di atas jembatan itu, dikala ia memanjat naik dan berdiri di atas jembatan baru ia melihat bahwa kedua kakinya sudah basah. Maka dapat dipastikan bahwa kakinya sebenarnya sudah masuk air, tapi kenapa air sungai ini tidak mengandung daya mengembang? Bagaimana pula kera jembatan ini muncul secara mendadak dihadapannya? Tadi sama sekali aku tidak melihat adanya jembatan ini, akhirnya ia pun berpikir dengan tidak habis mengerti sungai kecil yang lebarnya cuma satu tumbak ini, kenapa aku tidak mampu melompatinya? Meski hatinya dirundung berbagai pertanyaan, tapi Toko Bing dan Ling Hiyang Ting berpeluk tangan sedang mengawasi dirinya dengan tersenyum-senyum, terpaksa mereka menundukkan kepala ia terbang menghampiri dengan beberapa kali lompat dari jembatan. Kali ini ia berlaku hati-hati, menurut perhitungannya dirinya tepat berada di tengah jembatan, panjang jembatan ini hanya setumbak lebih, setiap kali langkah kakinya berjarak dua kaki, tapi ia harus berlari sebanyak 30 langkah baru sampai di ujung jembatan sebelah sana, maka timbul pula setitik pertanyaan dalam benaknya. Waktu ia sampai di hadapan Toko Bing berdua belum lagi ia bersuata Ling Hiyang Ting sudah bicara, sambil tersenyum, nak, sekali lompat kau dapat mencapai 10 tombak ginkangmu sudah sulit dicari keduanya, 10 tumbak lebih. Teriak kok ansan buat tergelalak. Mana bisa tecu cuma meleompat begitu jauh? Kata Toko Bing, sudah 10 tahun dia belajar, dasarnya cukup kuat untuk melompat 6-7 tombak, setelah kau tambah dengan salural wekang selama 20 tabun, lompat sepuluhan tombak tidak perlu dibuat heran, semakin lebar mecu ke ansan buat memandang. Nak, apakah kau masih bingung dan tidak mengerti? Tanya Ling Hiyang Ting. Benar sahut ku ansan buat mengangguk, tecu dirundundung banyak pertanyaan seolah-olah aku hidup dalam impian, bukan nak, bukan dalam impian, seharusnya kau cukup bangga akan dirimu menurut perhitunganku, lompatmu pertama kira-kira mencapai 12 tombak, waktu badanmu melambung tinggi untuk kedua kalinya kira-kira melesat pula 4-5 tombak, di seluruh kolong langit ini, hanya beberapa orang yang dapat menyamai hasil latihan gingkangmu ini kaget dan heran pula ke ansan buat dibuatnya, lalu berapa lebar sungai itu 40 tombak sahut Ling Hiyang Ting tersenyum. Ke ansan dipat hampir berjingkrak saking terkejut, sungai sekecil ini ternyata seluas 40 tombak, bagaimana ia hampir percaya. Namun Ling Hiyang Ting menjelaskan dengan sikap sungguh bukan kelakar. Melihat sikap kagetnya ini toko bing lantas menyentaknya lagi dinatang. Dulu banyak kuajar berbagai kepandayan dan pengertian kepada kau kenapa kau lupa sama sekali sebentar ke ansan buat berpikir, tiba-tiba ia berteriak kejut apakah ini yang dinamakan syok tesut, ilmu mengkeretkan bumi, di dunta ini mana ada syok tesut, jengek toko bing tiada dianggap ada tidak perlu dipercaya, seperti sesuatu kenyataan yang dihayalkan sama saja brutalnya, ko ansan buat menjublek, nak, ujar Ling Hiyang Ting, agaknya kau makin bingung akan urayan gurumu, mengkeretkan bumi menjadi pendek adalah tidak mungkin, yang kau hadapi sekarang ini adalah semacam barisan yang mengelabui pandangan matamu sehingga kau melihat yang panjang menjadi pendek, demikianlah analisa kenyataan ini, dimanakah sendiri sudah menghadapi kenyataan, secara mendadak munculnya jembatan itu, sejak tadi jembatan berada di sana, namun dalam aling-alingan barisan serba rumit dan ajaib, sehingga pandanganmu seperti dikelabui, semua benda yang kenyataan di dunia ini tidak mungkin berubah sedemikian saja, yang berubah hanyalah pandangan manusia itu sendiri, ko ansan buat baru paham dan mengerti, ujarnya tak heran, kau DN suhu bicara di seberang, tapi tecu tidak melihatnya, benar. Setelah kami menarik barisan itu baru kau melihat kami, sebetulnya kalau kau gunakan kecerdikanmu untuk berpikir secara teliti sebentar saja kau bisa paham. Semalam bukankah kau merabah-rabah dan maju mundur semalam suntuk di semak tak belukar itu? Hal itu tecu sudah paham, tapi kenapa air ini tiada punya daya mengembang? Itulah air lemak bulu burung pun tak akan mengembang di atas air ketukan bohi berkumandang di tengah udara, jelas mendengung di pinggir kuping. Ketukan bohi leloh makin gencar, menyuruh kita lekas pulang demikian desakling hiyangting lalu ia mendahului berlari ke depan. Ko An San Buat mengintai di paling belakang, akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk yang terbuat dari anyaman rumput alang-alang. Tiba di depan gubuk sikap Toko Bing dan Lin Hiyangting menjadi hikmat dan hormat. Kata Toko Bing, Lapor Lolo, muridku yang bodoh sudah datang dari dalam gubuk terdengar sebuah suwa atua yang serak, bawa dia masuk. Ingin aku lihat bocah ini lebih baik dari apa yang kalian katakan, Toko Bing menghiakan, pelan-pelan dia menyingkap kerai, terus menyelingap masuk membawa ke An San Buat. Dari cerita Li Sak Hang, Ko An San Buat tahu bahwa Oe N Kyo bermuka amat buruk, tapi di saat ia melihat dengan metu kepalanya sendiri tak urung dia masih berjingkrak kaget. Karena wanita tua yang satu ini benar-benar amat buruk. Kepala besar bermuka gepeng, di atas kepalanya tinggal beberapa lembar rambut saja yang sudah ubanan alisnya malah banyak dan menjuntai turun memanjang tergantung di kedua pinggir matanya, sementara kedua biji macunya melotot keluar seperti macu ikan mas, hidungnya yang besar terbalik menghadap ke atas, bulu hidungnya menjulur keluar beberapa dim, bibirnya tebal giginya prongos tumbuh dua siung di kedua samping mulutnya, putih mengkilat mengerikan seperti beracula. Kalau bentuk wajahnya ini diibaratkan betul sesuatu yang lain tak ubahnya seperti patung kuntilanak di biara gunung. Meski hatinya giris namun secara adat dan kesopanan ke An San Buat tidak berani berlaku lina, cepat ia maju berlutut serta menyapanya, tecu menghadap lolo, OEN Kiau mengulurkan lengkangan yang seperti cakar burung menghembus pelan-pelan, ujarnya, Nak, tak usah banyak peradatan, duduklah biar aku melihat tegas. Hiang Ting, Toko Bing kalian pun jangan berdiri saja, mari duduk sekalian. Hari ini terhitung gubuku dikunjungi banyak orang, panjang dalam gubuk amat sederhana OEN Kiau duduk bersimpuh di atas tikar, di depannya terletak sebuah meja kecil pendek, di atas meja menggeletak sebuah bohi kecil, sejilid buku Hut King, serenteng tasbih beliau pun mengenakan seperakat pakaian kasa sebagai pemeluk agama Buddha. Sekeliling dinding kosong melompong, kedua sampingnya menggeletak dua kasur rumput, Toko Bing dan Ling Hiang Ting masing-masing menduduki sebuah. Sambil tertawa OEN Kiau berkata, tempatku iin tidak siap untuk menyambut. Tamu lain, maka terpaksa kau duduk saja di atas lantai. Untung tempatku ini cukup kering, cepat keansan buat tidak menjadi soal di mana saja tecu boleh duduk. Sementara itu Ling Hiang Ting dan Toko Bing sama bersimpuh, maka keansan buat segera duduk bersila, tapi ia tidak bisa menerima kata-kata kering yang dikatakan oleh cuan rumah, karena di mana tanah ia duduk lembab dan dingin, sungguh risih dan tak enak bagi perasaannya. Dan perubahan air muka keansan buat agaknya OEN Kiau bisa menebak isi hatinya katanya tertawa mengunjuk gigi yang prongosnak. Apakah kau tidak merasa bentukku ini amat menakutkan? Sedikit pun tecu tidak takut kau yang lebih jujur dari gurumu. Waktu pertama kali gurumu melihat aku, katanya aku ini tidak begitu jelek, kupikir bila aku tidak jelek, pasti di doma ini tidak akan ada manusia buruk rupa, merah jengah muka Toko Bing. Sementara keansan buat menjadi kurang tenteram katanya, tecu memang berdosa, harap lolo luka memberi ampun, nak, kaulah orang pertama yang bicara sejujurnya kepadaku, meskipun bicaramu pakai diplomasi segala, kau katakan tidak takut kepadaku, padahal kenyataan aku buruk setengah mati, cakup membuat takut seorang pemberani pun, betul tidak? Lolo, ujar keansan buat dengan setulusnya, bagaimana sikap otang lain terhadap kau orang tua aku tidak tahu, tapi tecu benar-benar tidak takut, berkata oen kiau lemah lembut terima kasih nak. Kau bicara sejujurnya. Kejadianku mungkinkah sudah jelas. Keansan buat manggut-manggut. Kata pula oen kiau seraya menghela napas nak. Jarang ada orang seperti kau dalam dunia ini, selama hidupku aku hanya pernah berjumpa dua orang saja. Yang pertama adalah orang aneh yang mengasuh dan mendidik aku sampai besar, selalu dia memberi hujangan kepada aku, beliau menyuruh aku menyembunyikan diri dalam hidupku, aku sudah melakukan suatu tindakan yang salah. Untunglah beliau menyuruh aku menyembunyikan diri dalam hidup kesunyian saja, aku melanggar petuahnya sehingga beginilah akhir hidupku, aku sudah melakukan suatu tindakan yang salah. Untunglah sebelum ajal aku masih bisa jumpa dengan orang macam kau, baru saja keansan buat hendak buka mulut, lekas oen kiau menggoyangkan tangan menjegah, katanya nak. Jangan kau menukas omonganku, masih banyak perkataan yang perlu ku ucapkan, malah semua adalah urusan penting, kau harus perhatikan benar-benar keansan buat mengangguk dengan prihatin. Tapi oen kiau tidak membuka suara lagi, sepasang matanya menatap nanar setian lamanya kepada dirinya, akhirnya menarik nafas dan berkata terhibur, nak, kau memang hebat. Uiho dapat menemukan kau, benar-benar lihai pandangannya, cepat toko bing menyahut. Kalau begitu silahkan loloh membimbingnya oen kiau manggut-manggut, ia ulur tangan menyingkirkan meja pendek di depannya lalu menyingkapkan tukar dan mengeduk tanah di bawah meja, dari dalam tanah ia keluarkan sebuah buntalan kertas minyak, lalu katanya halus, nak, kau kemarilah bergegas keansan buat maju ke depan serta sahutnya, loloh ada petunjuk apa? Tanda petik. Oen kiau angsurkan buntalan kertas minyak itu serta berkata kau bukalah dengan hormat keansan buat menerima lalu pelan-pelan membuka buntalan kertas minyak yang terbungkus di dalamnya adalah sebilah pedang berserangka, serangka pedang terbuat dari kulit ikan hiu yang dibalut tembaga putih, bentuknya amat kuno, sekilas pandangan dapatlah dinilai bahwa pedang pusaka kuno yang tidak ternilai. Sambil memegangi pedang keansan buat bingung dan tidak paham. Kata Oen kiau sambil tertawa, nak, kau tahu pedang apakah itu? Di atas serangka pedang itu terukir dua huruf yang bergaya kuno dan sudah buram toko bingbar teriak Pek Hang Kiam Ling Hiyang Ting juga tidak kalah kejutnya serunya, Pek Hang Kiam. Loro, sebenarnya apakah yang telah terjadi? Kalau kau sudah tahu perihal Pek Hang Kiam, masih tanya apa lagi? Kata Ling Hiyang Ting, meski suhu mewariskan Pek Hang Kiam kepada Tecu, malah beliau juga pernah menjajal kehebatan pedang ini, tapi pedang itu hanya tiruan belakaya, pedang yang diwariskan kepada kau oleh suhumu adalah pedang tiruan, tapi apa yang dia tuturkan mengenai seluk-beluk pedang ini pun tidak salah, ada sejilid buku pedang di mana ada tercatat sangat jelas, buku catatan pedang itu kami perlu melihatnya, bahwa Cialing Imamat takut terhadap aku karena dia pun pernah membaca buku catatan itu, tapi Tecu, Oen Kiau menukas kata-katanya, karena pedangmu palsu maka kau anggap catatan buku pedang itu pun palsu, benar, maka Tecu bakar buku catatan pedang itu. Berubah air muka Oen Kiau agaknya terketuk sanuberinya, akhirnya ia menghela nafas ujarnya baik juga dibakar, pedang yang tercatat di dalam baku pedang itu mungkin tidak akan muncul dalam dunia ini, bila mana pedang-pedang itu tenggelam di telan masa, kehilangan buku catatan pedang lagi, biarlah wibawa dan nilai pedang itu sendiri tersembunyi selamanya begitu pun baiklah, tak tahan Toko Bing lantas bertanya, Loro, masih ada pedang ternama apa saja yang tercantum dalam buku catatan pedang itu? Uiho, apakah kau ketarik pada pedang-pedang ternama itu? Tidak. Aku cuma ingin paham terhadap sesuatu yang belum ku ketahui, dalam buku catatan itu ada tercantum lima bilah pedang, yaitu Chi Seng, Ceng So, Bek Tai, Ui Tiap dan Pek Hang, siapa pencipta serta bentuk dan manfaat dari masing-masing pedang itu ada dijelaskan secara terperinci, kenapa hanya lima bilah? Tanya Toko Bing heran. Seperti Li Longcuan, Tai Ah, Huyang, Cheng Bing, Cheng Sian, Citian, Mosia, Kan Chiang dan lain-lainnya bukankah termasuk pedang-pedang kuno ternama? Benar pedang-pedang itu memang amat tenar, tapi pedang-pedang itu hanya lebih tajam dan kuat dari pedang-pedang biasa, kecuali dapat memotong besi seperti mengiris sayur, tiada kemujijatan lainnya, jauh berlainan dengan lima pedang yang kusebutkan tadi, tiga orang menaruh perhatian dan mendengarkan dengan cermat, tapi OEN Kiau malah menghela nafas, katanya, Sudahlah, pedang lain kita tidak perlu persoalkan, karena aku sendiri tidak tahu apakah yang lain itu kenyataan seperti yang tertera dalam keterangan buku itu. Tapi pehang-piam ini sesuai dengan apa yang keceswat di dalam buku keterangan pedang itu. Dari sini dapatlah dipastikan bahwa keterangan terperinci mengenai kelima bilah pedang itu tentu bukan bualan belaka, demikian selal Ling Hyang Ting. OEN Kiau meliriknya sekali. Lekas Ling Hyang Ting menambahkan, Loro, bukan Tecu suka mengobrol, buku catatan pedang itu kami berlima pernah membacanya, Tecu memang berotak tumpul kini tidak begini ingat lagi keterangan yang tercatat dalam buku iru tapi Cialing Im mempunyai kepandayan yang lain dari yang lain, apa yang pernah dilihatnya tentu tidak akan terlupakan olehnya, kau khawatir bila dia memperoleh salah satu di antara kelima pedang itu. Tidak bisa Tecu harus menghawatirkan hal ini. Karena sesuai dengan apa yang tercatat di dalam buku itu, Pek Al-Hang Kiam ini, wibawa dan ketajaman Pek Al-Hang Kiam tidak lebih unggul dari empat bilah pedang yang lain, maka namanya tercantum pada urutan terakhir. Namun kau tidak usah khawatir, pasti Cialing Im tidak bakal memperoleh pedang yang lain Lin Hyang Ting tidak mengerti. Maka O-En Kiau menjelaskan sudah lama gurumu memeras otak tapi hasilnya nihil, terpaksa ia membuat sebilah pedang tiruan yang diberikan kepadamu itu, Pek Al-Hang Kiam adalah yang terakhir dari kelima pedang itu, kenapa gurumu memilih pedang ini? Tecu bodoh, Tecu tidak tahu sahut Lin Hyang Ting, Tecu sebaliknya bisa menerka, entah betul atau tidak ucap ke An San Buat, coba kau terangkan ujar O-En Kiau tersenyum. Berpikir sebentar ke An San Buat lantas menjelaskan, menurut apa yang diuraikan Lolo bahwa ketajaman sinar peratang yang paling menonjol di antara kelima pedang pusaka itu sekilas pandang orang akan tahu bahwa itulah sebilah pedang pusaka, karena itulah sehingga dia masih tetap patuh sampai sekarang, empat bilah yang lain meski kualitetnya lebih bagus namun luarnya tidak begitu menonjol, kalau terjatuh ke tangan seorang yang tidak kenal nilai barang, tentu akan dibuat memotong kayu atau sebangsa senjata tajam umumnya, Cie Ling Im adalah seorang yang cerdik untuk mengelabungi dia, terpaksa harus membuat tiruan tek hang kiam, paling tepat, Wah hebat kau bocah ini, pendapatmu ini benar-benar melebih pandangan seorang ahli, Ui Oh menurut pendapatku dia lebih kuat dari kau benar, maka ku bawa dia kemari untuk menemui orang tua, Matthew N.Q mengandung pandangan welas asih, katanya pelan-pelan, nak, sebetulnya masih ada sebuah lain, kenapa pek liputing harus menirukan sebilah pedang pek hang kiam, yaitu karena dia tahu bahwa pek hang kiam yang asli berada di tanganku, dia pun perah merasakan bahwa dan pedang pusaka itu, dulu waktu ia bertekad mencelakai jiwaku menggunakan pedang itu baru aku menundukkan dia, mengingat hubungan kami suami istri aku tidak bertindak kejam kepadanya, tapi beberapa tahun ini aku mengasingkan diri di tempat ini, secara diam-diam aku selalu mengawasi sepak terjangaya yang tidak genah itu, timbul perasaan acuh-ta'acuh pada muka koa-asan kuat. Melihat sikapnya ini O.N.Q tertawa, katanya mungkin kau tidak puas akan tindakan ku bukan? Terpaksa koan-san kuar manggut-manggut, katanya, benar. Kau tidak perlu kasihan dan memberi hukuman setimpal bagi perbuatanannya. Benar, nak. Ucapanmu memang benar demikian ujar O.N.Q, tapi masih berliku-liku dalam persoalan ini yang tidak kau pahami, ilmu yang dipelajari pekeliputling meski didapati dari aku, tapi semua ilmu pelajaran itu adalah peninggalan. Dari tokoh kosen yang membimbing aku, demi membalas budi dan kebaikannya, apalagi aku sendiri tidak mampu mengembangkan ajaran dan nama perguruan, sebaiknya pekeliputling sudah melaksanakan hal itu dengan baik, betapapun aku tidak bisa merintangi usahanya sulit koan-san buat mengutarakan apalagi, tapi sanubarinya tidak bisa mengakui sikap dan kelakuan O.N.Q bisa dinyatakan benar. Berkata pula O.N.Q sembari menghela napas apalagi perbuatan pekeliput yok tidak begitu jahat, karena ajaran yang ditinggalkan oleh tokoh kosen aneh sendiri pun termasuk aliran sesat, perguruan kita sama, ajaran yang kita pelajari pun se-aliran, sudah tentu secara lahir batin aku tidak merasakan bahwa apa yang dipelajari itu merupakan ilmu sesat cepat koan-san buat menyela, ya, sesat atau lurus biar umum yang memberi penilaian, orang yang pernah kutemui teramat sedikit. Pandanganku terhadap sesuatu soal tidak sama dengan kau, apalagi ajaran sesat yang kami pelajari secara lahiriah terkekang oleh nalar kita sendiri, betapapun tidak akan melakukan sesuatu perbuatan yang durhaka atau jahat. Begitulah tokoh kosen aneh itu, demikian juga aku, pekeliput ping pun tidak ketinggalan yang paling ditakuti hanyalah bila ilmu ini terjatuh pada seseorang yang benar-benar culas dan jahat 100%, kekangan nalar terhadap perbuatannya dengan sendirinya tak akan membawa hasil lagi Chialing Im adalah orang macam itu, kata koan-san buat menyambung. Benar. Pekliput ping kurang cermat dalam memilih ahli waris, dia turunkan semua kepandainya kepada murid murtad itu, akhirnya setelah ia insyaforang macam apa sebetulnya muridnya itu, Chialing Im sudah tamat mempelajari. Ilmu yang ia turunkan, tidak mampu lagi untuk mengekangnya, Chiam puh membawa pek hang kiam seharusnya bisa mencegah hal ini terjadi aku tidak mampu, latihanku jauh dibandingkan pekeliput ping. Pek hang kiam meski berada di tanganku, aku tidak kuasa menggunakannya, koan-san buat mengunjuk rasa tidak percaya. OENQ lantas melanjutkannya dengan sikap serius, aku tidak membual, bukan saja aku tidak mampu, Hiyang Ting pun tidak bercusilmu yang kita letih hanya berguna bagi laki-laki kekari yang kuat. Chialing Im paham akan inti sari tersembunyi ini, kalau dia tidak gentar adanya pek hang kiam yang hebat, sejak lama ia sudah mengumbar kejahatannya. Hanya Hiyang Ting seorang yang jelas mengenai seluk-beluk ini, cuma sifatnya lebih tenang dan mantap sehingga selama itu tidak pernah menunjukkan gejala-gejala yang mencurigakan. Maka Chialing Im dikelabui, tapi kertas tidak bisa membungkus api, urusan akan tiba saatnya dibongkar orang, maka dia sangat khawatir akan hal ini. Akhirnya ia mencari suhumu, pikirnya hendak minta bantuan untuk menghadapi Chialing Im, tapi suhumu sendiri memandang rendah ilmu yang kita pelajari, agaknya lolos salah paham. Demikian tukas Toko Bing, bukan aku memandang rendah kalian, adalah karena kan Tian Chin KHI yang kulatih jauh perlawanan dengan ajaran kalian, kalau dipaksakan tentu akibatnya sangat fete aku tahu akan teori ini. Maka aku tidak paksa kepada kau, demikian jawab OEN KIO tertawa. Syukurlah bila lo lo paham, dan lagi aku menerima muridku ini bukankah sama saja demikian ujar Toko Bing tertawa. Suhu kata Koan San Buat mengerti, tak heran selama ini kau orang tua tidak mau mengajarkan kantian Chin KHI itu kepadaku, ternyata, tidak salah. Waktu pertama kali aku mengajarkan ilmu silat, aku memang sudah mengandung maksud ini, apakah kau sekarang menyesal karena sudah ku peralat demikian? Tanya Toko Bing. Koan San Buat termenung sebentar lalu berkata dengan sungguh, Tecu menerima budi gulu setinggi gunung sedalam lautan, mana berani punya maksud dan prasangka demikian, hanya, hanya apa? Desak Toko Bing tersenyum. Seharusnya jauh-jauh hari suhu beritahu aku, supaya Tecu punya persiapan, waktu itu aku sudah menjadi anggota Liong HWA-HWA, sebagai anggota terkekang dan harus patuh akan segala aturan-aturan yang ada, sudah tentu aku tidak bisa beritahu kepada kau. Cialing Im menyebar luar kaki tangannya ke segala penjuru, metukku punya amat tajam, kalau sampai diketahui olehnya menggunakan undang-undang kedisiplinan organisasi untuk menindak diriku, bukankah bakal megagalkan usaha belaka. Tapi untuk memandang kau masuk ke dalam organisasi memang banyak mengorbankan jerih payahku, malah sengaja aku menandingi berbagai golongan dan aliran besar kecil di seluruh jagad, ku ciptakan keagungan bintolincu yang dirjaya menggetarkan dunia sebagai warisanku kepada kau, tujaanku adalah supaya kau ternama dan disegani, pasti datang suatu ketika ada seseorang bakal menarik kau menjadi anggota Liong HWA HWE pula, kau ansan buat manggut-manggut, tanyanya, putra Tian Kimokun Ki Hou juga membuat HWE toling, tujuannya adalah menandingi bintolincu. Aku tahu, malah itu usul Gou He Chi Heng si gila itu kenapa belangu yang mengikat seluruh anggota teramat banyak, betapa sulitnya untuk menarikmu masuk tanpa menunjukkan sesuatu gejala yang mencurigakan, maka kepala gundul itu memikirkan suatu akal yang cukup sempurna, secara gosok dan bujuk ia anjurkan Ki Hou menampilkan diri menjadi penantang yang utama, menggunakan Ki Hou sebagai umpan lalu menarikmu menjadi anggota tentu tidak menimbulkan curiga orang lain. Kalau tidak Cia Ling Im tentu sudah merintangi dan menghadapi kau lebih dulu benar, otak Cia Ling Im teramat cerdas dan licik sekali, sulit dilayani, maka dalam surat peninggalanku kepada Li Sa'ang pun hanya ku beritahu bahwa tidak lama lagi bakal munculnya seseorang yang akan berhadapan langsung dengan Cia Ling Im, tidak berani ku sebut atau menjelaskan bahwa kau adanya. Urusan ini kecuali aku dan gurumu, hanya kepala gundul itu yang tahu.